Intro Satres Narkoba Polres Grobogan, Polda, Jawa Tengah menggelar operasi versi Narcandi 2023 selama 20 hari dari tanggal 9 hingga 28 Maret 2023. Kapolres Grobogan, AKBPD Dianung Kurniawan dalam konferensi pers mengatakan dua pelaku terjaring selama operasi pelaku merupakan pengedar dan pengguna narkoba. Dari keduanya diamankan barang bukti berupa sabu seberat 1,15 gram dan ganja seberat 10,94 gram. Hasil mengamankan dua orang tersangka pengguna narkoba. Jadi, barang bukti yang berhasil diamankan ada 11 gram perang lebih gajah dan juga 1,5 gram kira-kira sabu-sabu. Pasal 114 ayat 1 dan subsidir pasal 111 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Polres Grobogan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba agar tercipta situasi kamtip mas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Grobogan. AKBP Anung juga mengimbau pada masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap putra-putrinya agar tidak terjebak menggunakan narkotika. Tim Humas Polres Grobogan, Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.